Penggunaan senjata laser canggih dalam invasi Rusia di Ukraina adalah pabak baru sistem persenjataan dunia modern. Senjata laser bernama Zadira yang dikerahkan Kremlin merupakan bahagian dari sistem peluru kendali balistik antarbenua yang mencakup komponen senjata laser yang disebut Peresvet. Peresvet sendiri mampu membutakan satelit pada ketinggian 1.500 km dari permukaan bumi. Jika Peresvet bisa membutakan satelit, maka generasi baru senjata laser ini akan mengarahkan pengerusakan fisik targetnya dengan membakarnya. Laser berenergi tinggi dapat membakar dan melubangi lapisan baja tebal dalam hitungan detik saja. Sinar laser melesat dengan kecepatan cahaya dan memiliki presisi sangat tinggi. Senjata laser bekerja secara rahasia dengan pancaran sinar yang nyaris tidak menimbulkan suara bising. Yang paling penting, senjata laser secara ekonomis relatif lebih murah. Satu kali tembakan dari sistem senjata ini hanya memerlukan biaya kurang dari 1 euro.